Intro Diceritakan Harold, karakter anak laki-laki Yang tinggal di dalam buku Ceritanya ia memiliki krayon ungu ajaib Yang bisa membuat gambar apapun menjadi hidup Seperti kedua sahabatnya yaitu Muse, Sirusa Serta Porcupine, Silanda Terlihat mereka menghabiskan waktu bersama Hingga Harold dewasa dunia serta imajinasinya menjadi lebih besar Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan penciptanya yang dipanggil narrator Alhasil, Harold bertanya nih tentang asal-usulnya Disini sang narrator menjelaskan Dirinya adalah orang tua Harold yang sudah tua Dan tinggal di dunia nyata Mendengar hal itu membuat Harold penasaran nih Dengan sosok narrator yang ia panggil pak tua Sayangnya tiba-tiba pak tua menghilang secara misterius Alhasil Harold menggambar sebuah pintu menuju ke dunia nyata Untuk mencarinya Sementara Muse dan juga Porcupine tetap tinggal Lalu Harold tiba nih di dunia nyata Dengan wujud manusia Ia sangat excited sekaligus kebingungan Sebab orang-orang menatapnya aneh Di sisi lain Porcupine memaksa Muse masuk ke dunia nyata Yang agar Muse masuk duluan ke sana nih Sedangkan Porcupine tertinggal Herannya Muse juga menjadi manusia Alhasil ia sangat terkejut melihat dirinya sendiri Tidak berapa lama Muse menemukan Harold Lalu mereka mengambil pria tua yang menurut mereka pak tua Yang ternyata salah orang Alhasil Harold menggambar sepeda untuk mencari pak tua Sementara itu Porcupine berusaha masuk ke dunia nyata Sampai akhirnya ia berhasil dan wujudnya juga menjadi manusia Di satu sisi Harold dan juga Muse bersepeda tanpa aturan Bersamaan pengembudi mobil bernama Terry sibuk teleponan Alhasil mereka nyaris tertabrak nih Malangnya Harold dan juga Muse tersungkur ke tanah Sedangkan ban mobil Terry bocor Melihat hal itu Harold membantunya dengan menggambar ban pengganti Yang mana male anaknya Terry melihatnya Kemudian Harold penasaran sama kalung yang dimiliki oleh male Yang ternyata peluit untuk memanggil teman imajinasinya yaitu Carl Di sini male menggambarkan wujudnya sebagian dari elang Singa dan juga buaya Seketika Harold dan juga Muse bermain dengan Carl Kemudian sebagai ucapan terima kasih Terry mengantar Harold dan juga Muse ke tempat tujuan Yang mana mereka tidak tahu harus mencari pak tua kemana Sementara hari semakin malam Jadi male mengajak mereka menginap di rumah Awalnya si ibu tidak mengizinkan nih Namun male meyakinkannya Yang mana mau tidak mau Terry membawa Harold serta Muse ke rumahnya Setelah itu mengantar mereka ke kamar Dimana Harold menemukan not musik nih Dengan cepat Terry menyingkirkannya Karena hal itu hanya impian masa mudanya Dan saat ini Terry bekerja sebagai karyawan tokoto serba Oli Yang sebenarnya ia benci pekerjaan tersebut Singkat cerita Terry meninggalkan mereka berdua Namun sebelumnya ia meminta Harold dan juga Muse untuk pergi besok pagi Lalu Muse mengungkapkan keresahannya pada Harold Tentang mereka yang tidak pantas di dunia nyata Disini Harold berjanji akan pulang setelah menemukan pak tua Di sisi lain Porcupine menghampiri pak tua Yang ternyata salah orang Karena salah sasaran dua kali pria tua tersebut melapor pada polisi Kembali ke Harold nih yang memikirkan pak tua Tiba-tiba male mengajaknya ke ruang tamu Ia memperlihatkan gambar buatannya pada Harold Sekaligus menceritakan mendiang ayahnya yang memberi nama Carl Selain itu sejak kepergian sang ayah Ibunya menjadi sedih Disini Harold ingin membantu male supaya ibunya bahagia lagi Begitapun male ingin membantu Harold menemukan pak tua Alhasil mereka saling membantu Lalu Harold menunjukkan crayon ajaibnya pada male Bahkan menyuruhnya mencoba Disitu male menggambar spider fly Sementara itu Porcupine mencari Harold dengan mengikuti benda apapun yang berwarna ungu Dia sampai nih masuk ke rumah orang Yang pada akhirnya ia ketahuan Kesokan harinya Terry terkejut nih Melihat dapurnya sudah penuh pie blueberry Yang ternyata itu buatannya Harold Belum lagi rumahnya yang dicat ungu Itu semua berkat crayon ungu ajaibnya Harold Yang sayangnya Terry tidak percaya Ditambah ia mengusir Harold secara halus Sebab ia harus berangkat kerja dan male harus sekolah Namun sebelum berpisah Harold membagi dua crayonnya untuk male nih Lalu bukannya ke sekolah male justru menemani Harold dan juga mosee mencari pak tua Yang sialnya Harold salah orang lagi Sehingga male mengajak Harold dan juga mosee ke perpustakaan Dimana male memiliki seorang kenalan pustakawan Yaitu Gary Nedwick Saat ini ia sedang mencarikan novel fantasi terbarunya yang berjudul The Glaive of Graur Setelah itu male menghampiri Gary Lalu memperkenalkan Harold dan juga mosee Disini Harold tertarik dengan novelnya Gary Sebab ada karakter yang mirip Terry Kemudian Harold menjelaskan tujuannya kemari Ingin meminta bantuan Gary mencari pak tua Yang awalnya Gary tidak mau Alas ilmu yang berencana mengadu pada ibunya Yang seketika Gary berubah pikiran Ia pun mencari pak tua lewat internet Namun informasi yang diberikan oleh Harold terbatas Sehingga sulit ditemukan Jadi Gary menyarankan agar menulis pesan di langit untuk pak tua Seketika Harold menggambar pesawat terbang Bersamaan Gary melihatnya Tiba-tiba ia menyadari Harold adalah karakter sebuah buku Dan benar aja nih Buku tersebut adalah Harold and the Purple Crayon Karya Kroket Johnson Yang sayangnya Harold sudah terbang menuju langit Lalu menuliskan pesan sedang mencari pak tua Sekaligus meninggalkan kontaknya Terry Yang hasilnya Terry ditelepon terus menerus Sementara itu Mel kembali ke sekolah Dimana ada anak yang membulinya Ia pun melawan dan berakhir dipanggil kepala sekolah Di satu sisi Harold dan juga Mose menghampiri Terry di tempat kerjanya Mereka sangat senang melihat dan mencoba berbagai macam benda yang ada di sana Di waktu yang sama Terry ditegur nih Oleh manajernya yang bernama Prasad Karena sering mengangkat telpon pribadi Alhasil Prasad menunggaskan Terry merapikan ruangan stok yang menumpuk Namun sebelum itu Terry sangat kesal nih Begitu melihat Harold dan juga Mose Karena mengetahui kontaknya disebar sama mereka Lalu tiba-tiba Terry ditelepon kepala sekolah untuk datang ke sana Padahal ia harus merapikan stok barang Alhasil Harold dan juga Mose bersedia menggantikannya Lalu sebelum pergi Terry memberikan contoh merapikan stok barangnya Kemudian menjemput Mel di sekolah Kembali ke Mose yang teralihkan sama acara hewan di TV Sementara Harold berusaha membantu pelanggan dengan kerajuan miliknya Akibatnya tos serba Oli hancur berantakan Tidak berapa lama Terry kembali ke toko bersama Mel Lalu ia meminta penjelasan dari Harold Akan tetapi Prasad tiba-tiba muncul Ia asing melihat Harold dan juga Mose Seketika mereka menjelaskan temannya Terry yang benci dengan pekerjaannya Saat itu juga Prasad memecat Terry Di situ Terry merasa lega Ia pun membantu Harold mencari patua di alun-alun kota Dimana Harold inisiatif menggambar piano untuk Terry mainkan Bersamaan polisi mendapatkan foto pelaku yang membuat kekacauan di Oli Di waktu yang sama Porcupine masih mencari Harold lewat petunjuk nih Yang berwarna ungu Seperti memasuki sebuah restoran Dimana Porcupine diusir Untungnya ia bisa kabur dari sana Akan tetapi polisi melihatnya Dengan cepat Porcupine bersembunyi Kembali ke Terry yang menyelesaikan permainan pianonya Lalu tiba-tiba Gary menghampirinya Dan memuji permainannya Terry Lalu memberitahu Harold dan juga Mose tentang patua Namun tidak disini Yang seketika Mel ingin ikut Sayangnya si ibu melarangnya Sehingga mereka berpisah Kemudian Gary memperlihatkan sebuah buku kepada Harold Yang merupakan dunia asalnya Ia juga menambahkan karakter Harold bisa hidup karena imajinasi murni miliknya Lalu disitu Harold sadar penulis kroket adalah patua Di tengah kegembiraannya Harold mendengar suara Porcupine Dan benerannya itu Porcupine si landak Alhasil mereka bertiga reunian Akan tetapi hanya sesaat Sebab polisi menangkap mereka Mereka pun ditahan Bahkan kerayun Harold disitani Lalu mereka merencanakan keluar dari sini Yaitu dengan mengecoh polisi yang baru saja membawa tahanan Sehingga mereka dapat keluar dari penjara Lalu menghampiri Mel yang sedang bersekolah Sialnya ia diganggu lagi hingga dikunciin di gudang Untungnya Mel teringat kerayun ungu ajaib Ia pun merealisasikan Carl Sehingga anak-anak yang membulinya lari ketakutan Kemudian Mel mendatangi Harold Setelah mendengar ceritanya Mel tahu alamat rumahnya kroket Saat itu juga mereka kesana Namun di tengah jalan giri melihat mereka Bahkan mengikutinya nih Begitapun Terry mengetahui anaknya kabur dari sekolah Sementara itu Harold dan juga lainnya tiba di rumah kroket Dimana rumah tersebut adalah museum Sebab kroket sudah meninggal Mengetahui hal itu Harold jadi putus asa Ditambah Terry datang dan langsung memarahi Mel Lalu meminta Harold menjauh dari dirinya serta anaknya Yang seketika Harold merasa bersalah Anehnya perasaan bersalah itu menghilangkan motor buatannya Lalu muasi dan prokupen Hal ini membuat Harold bersedih Ia juga menyayangkan patua memberikannya kerayun Di waktu yang sama Ban mobil Terry menghilang begitu saja Ia pun memanggil bantuan Bersamaan Harold dihampiri Gary Mereka juga berpapasan dengan Mel Lalu disitu Mel memiliki perasaan buruk pada Gary Sebab semua gambar yang dibuat Harold menghilang Namun sayangnya si ibu tidak mendengarkan Mel Ia justru menyita peluitnya Di sisi lain Gary membawa Harold ke perpustakaan Dimana ia meyakinkan Harold akan membuat cerita baru untuknya Dengan syarat Harold memberikan kerayun ajaibnya itu Yang ternyata Gary gunakan untuk memborgol Harold Di waktu yang sama diam-diam Mel kabur dari rumahnya Lalu menuju ke perpustakaan Dimana Gary hendak menggunakan kerayun ajaib untuk balas dendam Sialnya Mel yang tiba di perpustakaan juga ditangkap Lalu Gary membuat jurang supaya Harold dan Mel tidak bisa pergi kemana-mana Kemudian ia menggambar kereta kencana menuju ke sebuah taman untuk membangun kerajaan Di saat yang sama Terry menyadari nih Anaknya tidak ada Ia pun mencarinya Bersamaan cat ungu rumahnya kembali Ternyata Mel masih memiliki kerayun ajaib Sehingga Harold bisa membebaskan mereka Selain itu dia juga menggambar balon udara untuk mengejar Gary Kemudian Harold meminta kembali kerayunnya Dengan tegas Gary menolak Alhasil Harold mengajaknya duel gambar Hingga kerayun milik Gary terjatuh Seketika Harold merebutnya Namun Gary tidak membiarkannya Ia justru menelan kerayun itu bulat-bulat Hasilnya Gary memiliki kekuatan kerayun di dalam tubuhnya Ia dapat mengubah penampilan menjadi karakter di novelnya yang bernama Graur Tidak berapa lama Terry datang Di situ Gary mengajaknya untuk bergabung menguasai negeri Yang tentunya Terry tidak mau Alhasil Gary membuat tombak Lalu menancapkannya ke tanah Sehingga kolam lahar mengepung Harold Mel dan juga Terry Sialnya kerayun Harold terjatuh nih Bersamaan Terry mempercayakan pada anaknya memanggil Carl Tidak berapa lama Carl datang untuk menyerang Gary Namun Gary lebih unggul nih Setelah itu ia menargetkan Harold Syukurnya Moses dan juga Porcupine kembali Lalu mereka membantu Harold Bahkan Porcupine berhasil menemukan kerayun ajaib Dengan cepat Harold menggambar Spiderfly untuk mengalahkan Gary Lalu Spiderfly membawa potongan kerayun dengan Harold Seketika kekuatannya Gary menghilang Ia pun sedih nih Sebab menginginkan tempat dimana yang seharusnya dia berada Melihat hal itu Harold menggambar pintu menuju dunia Gary Kemudian Carl tidak sengaja membakar pintunya Di agar film Harold, Moses dan juga Porcupine Kembali mengunjungi rumah Kroket Di sana mereka melihat-lihat nih Namun ia membuat Harold penasaran Apa alasan Kroket membuat dirinya Alhasil wanita tua memberikan surat untuk Harold Yang berisikan keinginannya kalau dengan sedikit imajinasi Bisa membuat apapun yang diinginkan Jadi dia membuat Harold agar menginspirasi orang-orang Karena hidup bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja Tetapi sesuatu yang dibuat Setelah itu Harold, Moses dan juga Porcupine kembali ke dunianya Begitupun Melia menghabiskan waktu bersama ibu dan juga Carl Sementara di dunia Gary Karakter wanitanya yang mirip Terry justru memilih pria lain Oh iya Slipper, kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb Atau at hendialfat So Slipper, itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness Dream And ciao Sub indo by broth3rmax